Truk bermuatan aspal yang sedang melaju di jalan lingkar selatan kota Cilegon tak kuat melewati tanjakan yang berada di kilometer delapan tepatnya di Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil. Truk berjalan mundur dan menghantam sepeda motor yang berada tepat di belakangnya. Akibatnya pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor tersebut tewas di lokasi kejadian. Sepeda motor yang digunakan juga mengalami kerusakan parah. Setelah kejadian, truk terguling di tengah jalan. Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan alat berat. Menurut warga, meski kondisi tanjakan curam, namun banyak kendaraan besar yang tetap melintas di jalur tersebut. Nggak kuat nanjak? Nggak kuat nanjak. Terus di belakang ada motor? Nggak ada motor. Kalau boleh tahu yang motor penumpangnya ada berapa tadi bang? Ada dua, dua mitri. Dua mitri ya? Kondisinya? Dua-duanya meninggal. Truk pengangkut asfal yang terlibat kecelakaan diketahui berangkat dari Tanggerang dan akan menuju ke Jamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Polisi masih mendalami peristiwa tersebut dan memeriksa sopir untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi di tanjakan ini bukanlah yang pertama kali. Selain kondisi jalan, muatan berlebih yang dibawa kendaraan sering menjadi penyebab kecelakaan. Ariel Merenus dan Riko Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon.